Intro Salah situasi kekeringan yang melanda Kabupaten Bungo Begancam 72 hektare lahan sawah yang menjadi tulang punggung ekonomi petani di daerah Khususnya daerah Kabupaten Bungo Intro Selamat malam pemirsa apa kabar anda hari ini BTV News kembali hadir menyapa anda pada malam hari ini Dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif Serta berbagai peristiwa penting yang terjadi di dalam provinsi Jambi Bersama saya Salsayu Amelia dalam BTV News lengkapnya Pemirsa situasi kekeringan yang melanda Kabupaten Bungo Begancam 72 hektare lahan sawah yang menjadi tulang punggung ekonomi petani di daerah Khususnya daerah Kabupaten Bungo Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bungo Telah menyebabkan ancaman kekeringan pada lahan pertanian seluas 72 hektare Yang terbesar di dua kejabatan Menurut laporan yang diterima oleh Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura atau TPH Kabupaten Bungo Kekeringan ini telah berpengaruhi beberapa kelompok tani di wilayah tersebut Kabin Dinas TPH Kabupaten Bungo Abdul Majid menjelaskan Bahwa dari total lahan yang terdampak kondisi kekeringan masih tergolong sedang Bahkan untuk di dosun terlalu panjang terdapat tiga kelompok tani yang mengalami dampak kekeringan Dan kelompok bakti tani memiliki 20 hektare lahan padisawah yang terdampak Perintis Jaya dengan 18 hektare padisawah dan Sungai Kemang dengan 12 hektare padisawah Meski demikian Abdul Majid menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan tentang lahan yang mengalami kekeringan parah Untuk mengatasi masalah ini, Dinas TPH Kabupaten Bungo telah melakukan berbagai upaya Salah satunya adalah mendistribusikan pompa air kepada petani yang lahannya terdampak kekeringan Ada dari dua kecamatan, tapi pusulnya belum ada Yang kategori-kategori sedang, yaitu nosung turu panjang, ada tiga kelompok tani Kelompok tani bakti tani, perintis jaya, dan sungai Kemang Kemudian di Tanah Sepunggal itu ada dua desa, Tanjung dan Candi, dua kelompok dan lauraya Mulai jaya maju, kalau di Candi di Tanah Sepunggal ini ada 9 hektare 50 hektare di patin tiga Upaya yang telah kita lakukan, pertama kita sudah bantu distribusi pompa Seperti yang telah panjang, itu sebagian sudah kita pompa Tapi ada sebagian yang jauh itu sumber airnya yang tidak mencukupi, jadi tidak terkap pada pompa tersebut Abdul Majid berdekankan, pentingnya kerjasama antara petani dan pemerintah Dalam menghadapi ancaman kekeringan ini, ia berharap Dengan adanya upaya distribusi pompa air dan koordinasi yang baik Dampak kekeringan dapat berdiminimalisir Sehingga produksi pertanian di Kabupaten Bungo tidak terganggu secara signifikan Kontributor BTV Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo Terima kasih telah menonton!